Waspadai Myanmar, Rudi Eka Priyambada minta Timnas Putri Indonesia U19 main normal. Maukah? Mau! Siapkah? Siap! Mau! Mau menang? Mau! Harus kerja? Terus! Kerja? Terus! Siapa kita? Indonesia! Siapa kita? Indonesia! Timnas Jaka Polangan Indonesia! Jangan menang! Nama saya Sefa Imut Furiska, posisi di gelandang serang. Kayak nggak nyangka sih bisa sampai semifinal karena udah dari 2017 Sefa ikut bela Timnas itu sama sekali nggak pernah ngerasain buat lolos grup. Ya, senang pasti. Tentunya berharap juara. Semoga dengan pemain-pemain yang ada saat ini saya yakin kita bisa mendapatkan juara. Amin. Mandanya untuk masyarakat Indonesia. Buat masyarakat Indonesia dukung terus buat kita. Semoga besok kita bisa memberikan yang terbaik dan diberi kelancaran. Timnas Putri Indonesia U19 akan berhadapan melawan Myanmar di perebutan tempat ketiga piala AFF Putri U19 2023. Laga tersebut digelar hari ini Sabtu 15 Juli 2023 di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Timnas Putri Indonesia U19 Rudy Eka Priambada pun mengaku waspada dengan perlawanan Myanmar. Namun Rudy justru meminta pasukannya bermain normal saja. Meski demikian dirinya menegaskan timnya saat ini masih punya stok semangat untuk menang. Dia pun menargetkan setidaknya Sefa Imut dan kolega masih berusaha merebut posisi ketiga turnamen ini. Semangat tentu masih ada kita masih mau bermain lagi melawan Myanmar sekiranya kita masih berusaha untuk menjadi juara ketiga jelas Rudy dalam rilis resmi PSSI Jumat 14 Juli 2023. Myanmar sama bagusnya dengan Vietnam kita juga perlu waspada sekiranya kita bermain normal saja lanjutnya. Timnas Putri Myanmar U19 saat ini memang patut diperhitungkan. Pasalnya mereka cukup sengit bersaing melawan Vietnam di babak semifinal sebelumnya. Vietnam yang notabene saat ini memiliki kualitas di sepak bola wanita harus kerepotan meladeni Myanmar. Mereka butuh waktu hingga babak tambahan untuk menang 2-1 atas Myanmar. Ini menunjukkan kekuatan pemain muda putri Myanmar yang berkualitas. Mengingat melawan Vietnam sejatinya tidak mudah. Timnas wanita Vietnam saat ini bahkan menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang mampu tembus ke Piala Dunia Wanita 2023. Sementara itu timnas Putri Indonesia U19 justru dihajar habis oleh Thailand di semifinal. Mereka takluk 1-7 dan bermain dengan 10 orang setelah sang keeper Fanny Suprianto digenjar kartu merah sejak babak pertama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!